Ya pada intinya kalau dia melanggar akan berdosa dan kualat gitu kira-kira, oke? Kemudian juga oleh para pengurus pondok pesantren yang ada bahwa memang ada satu tahapan yang memang masih harus kita lakukan ya tadi terkait dengan sosialisasi, ya terkait dengan pemahaman, terkait dengan perda yang kemudian nanti ditinak lagi dengan perwal dan lain sebagainya Ini jabar.com, kota Bekasi, ratusan masa yang terdiri dari PMII, perwakilan pondok pesantren hingga Banser, geruduk Pemkot Bekasi. Kedatangan mereka menuntut agar Pemkot Bekasi segera mengalokasikan anggaran untuk pondok pesantren. Banser kota Bekasi, Joefli mengatakan, kedatangan mereka ke Pemkot Bekasi untuk meluapkan rasa kekecewaan mereka terkait sikap Pemkot Bekasi yang tidak mengalokasikan anggaran untuk pondok pesantren. Kita merasa kecewa karena tidak adanya alokasi anggaran tersebut, padahal perda pesantren sudah disahkan beberapa waktu yang lalu, terangnya, Jumat tanggal 26 Agustus tahun 2022. Ia menegaskan, meminta kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat bahwa perda pesantren yang ada di tingkat provinsi tidak berlaku di kota Bekasi dan hal ini dibuktikan tidak adanya anggaran tersebut. Kami menyatakan sikap kepada Pemprov Jabar bahwa perda pesantren tidak berlaku di kota Bekasi, buktinya anggaran untuk Pempes tidak dialokasikan oleh Pemkot Bekasi, paparnya. Joe Fri juga menuturkan, keberadaan Pempes memiliki sejarah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, untuk itu dirinya berharap adanya kepekaan akan hal tersebut. Karena keberadaan pondok pesantren sudah memiliki payung hukum mulai dari Undang-Undang, Peraturan Presiden, Perda Pesantren Provinsi Jabar, dan Perda Pesantren Kota Bekasi. Perlu diingat bahwa Pempes juga memiliki andil besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan yang perlu diingat tidak ada kepentingan politik di dalamnya, katanya. Sementara itu, Ketua Cabang PMI Kota Bekasi, Yusril menuturkan, dengan tidak adanya anggaran untuk pesantren oleh Pemkot Bekasi, hal ini membuktikan mereka telah melakukan penzoliman terhadap pesantren. Sudah ada payung hukumnya, jadi tidak ada alasan tidak dianggarkan dan hal ini membuktikan adanya penzoliman terhadap pesantren dan Pemkot Bekasi tidak memihak terhadap pesantren, kritik Yusril. Yusril berharap, apa yang mereka suarakan bisa menjadi perhatian Pemkot Bekasi. Jangan hanya omong kosong belaka, dan mudah-mudahan bisa menjadi perhatian Pemkot Bekasi. Sejurus kemudian, Pitwali Kota Bekasi Tri Adianto menemui masa aksi di kantor PCNU Kota Bekasi dan berdialog dengan sejumlah personil yang sebelumnya melakukan aksi di depan Pemkot Bekasi. Dalam pertemuan tersebut, Pitwali Kota Bekasi Tri Adianto menjelaskan terkait anggaran pesantren yang dipersilikan tadi. Ada satu proses kesepakatan diantara yang diinisiasi oleh NU, kemudian juga oleh para pengurus pondok pesantren yang ada, bahwa memang ada satu tahapan yang memang masih harus kita lakukan. Tadi terkait dengan sosialisasi, terkait dengan pemahaman, terkait dengan perda, yang kemudian nanti ditinak lagi dengan perwal, dan lain sebagainya. Tapi tentunya pemerintah melakukan terobosan-terobosan, bahwa harus dipersiapkan dalam waktu 4 bulan ini, saya kira adalah bagaimana kesiapan kita di 2024 dan 2023, sehingga rumahnya pondok pesantren itu ada di perencanaan penganggaran. Sehingga itulah yang kemudian hari ini kita akan sama-sama harus kerja keras, karena ternyata banyak juga dari hasil diskusi kesepakatan-kesepakatan kita yang merupakan harus lebih dipertajam lagi. Ya itu tadi, tadi kan kita persiapkan. Hari ini kita mulai kerja, nanti ada forum Orom PP, kemudian forum pondok pesantren, kemudian nanti dari NU, kemudian dari teman-teman pengkritisi, nyebutnya tadi saya pengkritisi lah ya, pengkritisi terkait dengan pondok pesantren, sehingga mempertajam apa yang kemudian nanti akan kita turunkan menjadi es perwal yang ada. Itulah kemudian nanti setelah itu kita dapat rumahnya, baru kita melalui proses perencanaan penganggaran di 2024, sehingga nanti Januari sudah ada dokumennya, dan kemudian nanti untuk 2023, dokumen itu bulan Maret juga harus diserahkan, ya untuk lagi dilakukan pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasilnya setelah kebayun dengan PLT Wali Kota, bahwa Pak Wali Kota ini akan menganggarkan kembali ya, kepada pesantren-pesantren, bahkan akan membuat rumah ya. Artinya, nanti kalau rumahnya sudah selesai, ya ini nanti pesantren-pesantren yang ada di Kota Bekasi, berarti dengan sendirinya lancar begitu ya. Nah, untuk sekarang ini yang kita godok ya, setelah namanya hasil daripada ya silaturahmi PLT Wali Kota dengan lembaga-lembaga otonom NU maupun PCNU Kota Bekasi, KIAI-KIAI NU Kota Bekasi, tadi Pak Wali Kota atau PLT Wali Kota, saya berjanji akan membantu ya, bahkan akan mengawal semua proses-proses tentang kepesantrenan. Saya berharap ini agar semua wartawan yang memantau lah ya, agar betul-betul janji daripada 4 bulan ini, agar PLT Wali Kota akan membantu pesantren, nanti kita lihat ke depan bagaimana janjinya ya. Ya mudah-mudahan ya, janjinya sesuai dengan apa yang diucapkan. Ya, pada intinya kalau dia melanggar, akan berdosa dan kualat gitu kira-kira, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya.